selamat menikmati kita harus punya suku cadangnya sendiri takut ada masalah dan kita harus bisa membongkarnya sendiri sahabat karena senapan itu senapan angin terutama merupakan sebuah alat yang bekerja sangat ekstra dengan tekanan angin yang sangat besar maka tentu saja nilai kerusakan ataupun ada sedikit-sedikit masalah itu hal yang lumrah maka sebagai pemilik senapan angin dianjurkan lah dianjurkan kita itu bisa membongkar pasangnya sendiri sahabat bisa membongkar pasangnya sendiri biar tidak terlalu banyak menghabiskan biaya karena kadang-kadang sahabat ada yang setiap bulan senapan itu menyiksa sehingga harus bongkar pasang setiap bulan dan sebagainya ada kerusakan ini kerusakan itu dan sebagainya kalau pemiliknya tidak bisa membongkar pasangnya sendiri maka biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki ke reparasi itu tentu saja berlipat-lipat jadinya kalau pemiliknya kita bisa membongkar sendiri maka lebih enak kan gitu kalau punya waktu sahabat kalau tidak punya waktu ya kita harus minta bantuan kepada orang-orang yang memang ahli kalau pemiliknya punya dan juga punya kesiapan untuk praktek kalau tidak punya kesiapan praktek ya mendingan pasarkan kepada orang yang lebih ahli saja takutnya nanti ketika kita merepastrasinya memperbaikannya melakukan kita itu tambah membuat tambah runyam tambah rusak seperti itu dan salah satunya sahabat untuk bisa melakukan seperti yang telah saya sampaikan saya sampaikan kepada teman saya untuk bisa membongkar pasang ataupun mereparasi sebuah unik itu ada dua hal yang ada tiga ada tiga hal yang diputuhkan yang pertama yaitu adalah keahlian yang kedua adalah alat pembongkaran dan juga pemasangan yang ketiga adalah bahan bahan apa yang harus kita rubah dan sebagainya dan saat ini sahabat saya kedatangan sebuah paket yang mana saya memang sengaja untuk membelinya beberapa pat-pat dalam sebuah senapan angin sebagai cadangan kalau mengumumnya terjadi kerusakan dan sebagainya dan pat-pat ini sangat penting sahabat sebagai cadangan karena pat-pat ini yang sering terjadi kerusakan pada senapan angin terutama yang uklik oke ayo kita bongkar apa saja di dalamnya yuk kita buka yuk loh pisaunya tak tajam pisaunya tak tajam i wish masih ada lapisan ketiga Oh ada surat cintanya juga Dari Dari pelapaknya Harap dilakukan cek ulang Isi setelah barang diterima Dengan total pembelian Cuma ini Rp26.000 Apa saja yang saya beli Oke Sip Ini hanya sebatas ya Sahabat Yang pertama ini karet bahu Karet bahu ini sangat penting Untuk sandaran kepada bahu Karet bahu ini Biar Karena saya punya proyek Senapan sahabat Beri-beri sendiri sih Bukan untuk orang lain Karena saya masih belum Belum mau sahabat Untuk memproyek punya orang lain Takut ada kekeliruan Salah saya yang bertanggung jawab Kalau perlu sendiri kan Tidak apa-apa Oke Karet bahu Kemudian Oh sip Ini swivel tadi sandang Sahabat Swivel tadi sandang Ada dua Tipe ya Kalau apapunnya anda beli Untuk yang Yang murahan semacam ini Ada yang Tipe bentuk semacam ini Semua Ada yang tipe Di bagian depan itu Swivelnya untuk Dikaitkan kepada Serombong Tabung bagian depan Kalau yang seperti ini adalah Direkatkan kepada Semuanya Depan belakang itu Direkatkan kepada Apa Kepada popornya Dan ini biasanya Digunakan untuk Gejluk Untuk PCP Dan sebagainya Karena tidak bisa Dikaitkan kepada Lubang rollpen Ataupun lubang pasak Pada Ujung Serombong tabung Seperti halnya pada uklik Kalau yang seperti uklik Sahabat Pilih Yang seperti ini satu Yang satunya Agak seperti ini Oke Selanjutnya Ini pengalaman Kalau memilih Tali sandang Memilih tali sandang Itu usahakan Yang Kokoh yang keras Seperti ini Ini murah Harganya murah Ini keras Dari Sekitar Berapa Setengah meter Ini kerasnya Kalau yang Lembek Kadang-kadang Ketika kita sandangkan Itu melintir Ketika melintir Tidak mengembang Semacam ini Maka sangat Sakit Ketika di bahu kita Kalau Keras semacam ini Ini Tidak akan melintir Sahabat Karena panjangnya Ini sekitar Setengah meter Untuk yang kerasnya Ataupun busanya Setengah meter Maka Maka walaupun melintir Ini agak sulit Tapi kalau Yang busanya Hanya segini Kadang-kadang Di Bahu kita Tidak Nyampe Busanya ini Ataupun Nanti Bagian Apa Bagian Talinya Nanti melintir Sakit benar Di bahu kita Apalagi Unitnya Unit beras Selanjutnya Ini sil Sil Ini sil Transfer Angin Ini 105 Kemudian Ini Sahabat Sil P5 Sil P5 Ini Digunakan Untuk Tabung OD 22 Yang V5 Ataupun OD yang 25 Yang menggunakan V5 Jadi Menggunakan Sil P5 Kemudian Ini Sil Grendel Yaitu Menggunakan Kode 004 Ini untuk OD 22 Sahabat Ataupun Sil Grendel Yang biasa Digunakan Pada Laras PNP Kalau Yang Tidak Menggunakan Laras PNP Sahabat Maka Menggunakan 005 Sil Grendel Kalau Yang Ini Sahabat Ini 105 Ini Sil Transfer Angin Untuk OD 22 Seperti Ini Oke Mungkin Itu Saja Unboxing Barang Barang Kali Ini Barang Barang Yang Saya Belikan Dan Barang Barang Yang Saya Beli Yang Saya Belikan Yang Saya Beli Yang Selanjutnya Sebagai Tambahan 4 Karena Sil Transfer Sangat Penting Sahabat Ini Saya Sil Transfer Sudah Tinggal Tinggal 3 Biji Sil Transfer Angin Itu Sahabat Mudah Rusak Karena Sil Transfer Sil Grendel Itu Mudah Rusak Dikarenakan Grendel Itu Bergerak Terus Dibuka Ditutup Dibuka Ditutup Maka Ini Mudah Aus Dan Cepat Dikanti Apalagi Yang Menggunakan Sil Grendel Yang Menggunakan 2 Sil Grendel Cepat Habis Ini Makanya Kita Harus Beli Saya Siapkan 5 Biji Lagi Tuh Oke Mungkin Itu Saja Yang Bisa Kita Bahas Kurang Lebih Nyalaman Maaf Sahabat Video Yang Bermanfaat Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ar subscriptions Driven Up Tepert Im Tepert Turun Mraj Tepert Al We A selamat menikmati